Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat sehat selalu Semoga Teman-teman semuanya Yang masih stay at home di rumah Selalu dalam Lindungan Allah dan dalam keadaan Sehat walafiat Hari ini bertemu lagi Dengan saya Gita Apriliani Untuk membahas Tentang konsep sehat sakit Sebagai prolog Mari sama-sama kita bersyukur Kita berdoa semoga Kita senantiasa Dalam lindungannya Dalam Menghadapi wabah virus Corona kali ini Pastinya Nikmat sehat itu menjadi Nikmat yang sangat berharga Yang semoga Tetap bisa kita syukuri Ada pun yang sedang Dalam kondisi sakit mungkin Semoga juga tetap bisa bersyukur Karena pada hakikatnya Sehat dan sakit itu adalah Sebuah siklus kehidupan Ada sehat, ada sakit Begitu juga sebaliknya Jadi jangan patah semangat Tetap Menjaga kesehatan Dan khusus untuk Menangani wabah corona ini Kita bersama-sama Mentaati Peraturan yang sudah Dihimbaukan oleh pemerintah Dan Pastinya Buat teman-teman semua Yang masih tetap Harus belajar online Tetap Semangat Dan juga tetap Menjaga Kesehatan Oke Baik Langsung saja Kita akan bahas Tentang konsep Konsep sehat sakit Tujuan pada Pembahasan kita Kali ini adalah Diharapkan Teman-teman Mampu memahami Konsep sehat sakit Mampu Mengaplikasikan Konsep sehat sakit Pada diri sendiri Dan Nantinya Mampu Mengaplikasikan Konsep sehat sakit Ditatanan Pelayanan Kesehatan Oke Sebagai prolog Kita lihat Bersama Ini Merupakan Gambaran Yang mungkin Kurang jelas ya Karena ini juga Di screenshot Dimana Disini ada Gambar Apel Merah Yang Tertulis Atau Sehat Kondisi sehat Ini Ternyata Dikelilingi Oleh berbagai faktor Yang pertama Ada sleep Tidur Atau Bahasa kita Nantinya Bahasanya adalah Kebutuhan Istirahat Kemudian Juga ada Stress Stress Dalam Menghadapi Virus Corona Sekarang ini Pastinya Kita butuh Tidur Kita juga Jangan Atau Dilarang Bukan Dilarang Stress Karena stress Itu juga Bisa Bermanfaat Maksudnya Disini Banyak faktor Yang kemudian Bisa menyebabkan Seseorang Stress Akan Tetapi Untuk Pembahasan Stress Nanti Akan Juga Dibahas Di mata kuliah Yang lain Kemudian Ada Exercise Atau Aktivitas Kita Dan Diet Diet Nanti Berhubungan Dengan Nutrisi Kemudian Asupan Makanan Vitamin Dan Sebagainya Yang Pastinya Juga Akan Menunjang Kesehatan Nah Ketika Kita Menginginkan Sehat Kita Juga Sebagai Misalnya Orang Awam Yang Buta Terhadap Kebutuhan Kesehatan Kesehatan Pastinya Juga Butuh Pengetahuan Butuh Minta Tolong Ketika Mereka Menghadapi Kondisi Di luar Sehat Nah Dari Gambaran Ini Kita Bisa Melihat Banyak Faktor Yang Kemudian Menjadikan Seseorang Itu Dinyatakan Sehat Oke Kita Lihat Slide Berikutnya Nah Ini Mungkin Agak Ekstrim Ya Karena Disini Tidak Ada Pasien Corona Pasien Corona Tidak Menunjukkan Kejala-kejala Secara Fisik Yang Tampak Nah Disini Ada Teman-teman Ada yang Tahu Ini Penyakit Apa Ini Namanya Vilariasis Kalau Di Indonesia Dikenalnya Kaki Gajah Kalau Mungkin Penderitanya Sudah Sangat Cerang Ya Tetapi Masih Ada Yang Mengalami Ini Terutama Karena Ini Disebabkan Oleh Sejenis Cacing Cacing Yang Hidup Di Tanah Jadi Pasien Ini Dulu Biasanya Ditemukan Pada Daerah-daerah Yang Pedesaan Seperti itu Kalau Sekarang Sudah Cerang Kemudian Ini Kekurangan Gisi Gisi Buruk Kemudian Ada Alopecia Atau Potak Terus Ini Ada Seperti Lymphom Tumor Di jaringan Tulang Kemudian Ini Ada Batuk Darah Bisa Karena TBC Bisa Karena Kanker Ini Sakit Pinggang Biasa Kemudian Ini Ada Panu Terus Ini Kelainan Juga Mukanya Tampak Tua Padahal Dalam Kondisi Seperti Anak Kecil Terus Ini Menurut Teman-teman Ini Pasien Apa Ini Pasien Gangguan Jiwa Dari Beberapa Gambar Ini Masih Banyak Sekali Sebenarnya Kalau Ingin Diperlihatkan Bagaimana Kondisi Orang Yang Sakit Orang Yang Sakit Bisa Dilihat Secara Fisik Bisa Dilihat Secara Fisik Berarti Apakah Yang Ini Juga Sakit Karena Tidak Sesuai Dengan Normal Orang Botak Berarti Ada Sesuatu Di Kepalanya Kenapa Kemudian Tidak Ada Rambut Kecuali Memang Misalnya Sesuai Dengan Usianya Ini Bisa Jadi Banyak Faktor Bisa Karena Keturunan Atau Karena Memang Ada Gangguan Seher Anatomi Kita Masing-masing Bisa Melihat Bagaimana Kondisi-kondisi Ini Akan Mungkin Terjadi Atau Mungkin Bisa Kita Jumpai Di Kehidupan Kita Misalnya Ketika Nanti Kalian Juga Praktek Di rumah Sakit Seperti Itu Berikutnya Kita Akan Lihat Sebuah Gambar Disini Memperlihatkan Orang-orang Yang Secara Fisik Mengalami Kekurangan Lalu Disini Ada Seorang Seperti Anak Kecil Tidak Utuh Jadi Kaki Kakinya Tidak Punya Ini Juga Ini Juga Tangan Ya Kemudian Ini Juga Tangannya Tidak Sempurna Akan Tetapi Apa Yang Bisa Kita Lihat Atau Kita Ambil Sebagai Catatan Pada Gambar Ini Ya Mereka Adalah Orang-orang Yang Secara Fisik Dinamakan Tuna Daksa Karena Mengalami Kekurangan Secara Fisik Akan Tetapi Kita Misalnya Melihat Oh Ternyata Walaupun Tidak Punya Kaki Anak Ini Bisa Menjadi Imam Sholat Imam Sholat Berjemaah Bagaimana Dengan Spiritualnya Bisa Jadi Ini Luar Biasa Atau Yang Ini Bisa Lomba Lari Luar Biasa Semangat Spiritualnya Dan Sebagainya Ini Juga Tidak Punya Tangan Tapi Masih Bisa Melukis Bahkan Lukisannya Indah Sekali Ini Juga Sama Walaupun Keterbatasan Tangannya Tidak Menyebabkan Dia Menjadi Putus Asa Dan Kemudian Meminta Minta Seperti Itu Tapi Lihatlah Orang Ini Bisa Mau Berusaha Untuk Menjahit Masya Allah Luar biasa Nah Kondisi Kondisi Seperti Ini Bisa Jadi Menjadi Sebuah Catatan Juga Buat Kita Bahwa Ternyata Orang Yang Disebut Sakit Dan Sehat Itu Bedanya Dimana Ya Pastinya Kita Pengen Tahu Jawabannya Seperti Apa Oke Makin Penasaran Kita Lihat Ke Slide Berikutnya Kalau Seperti Ini Menurut Anda Ini Sehat Tidak Tidak Kelihatan Sakit Karena Kelihatan Oh Ini Yang Laki-laki Tampan Yang Perempuan Cantik Seperti Itu Tapi Kita Tidak Pernah Tahu Apakah Mereka Dalam Kondisi Baik-baik Saja Atau Tidak Ya Kalau Ini Menunjukkan Bahwa Ada Hubungan Yang Harmonis Dan Sebagainya Kalau Seperti Itu Kita Bisa Melihat Ternyata Orang Sehat Dan Sakit Bisa Dilihat Dari Apanya Misalnya Dari Hubungan Mereka Dengan Orang Lain Yang Harmonis Yang Dinamis Dan Sebagainya Ada Pun Dengan Gambar Yang Ini Oke Mungkin Ada Yang Tertawa Melihat Gambar Ini Ini Kelihatan Seorang Yang Maaf Bertubuh Gendut Sedang Makan Di Atas Prahu Kita Bisa Lihat Prahunya Sampai Jomplang Begini Ini Menunjukkan Bahwa Ada Ketidak Stabilan Ada Yang Tidak Stabil Sudah Tahu Prahunya Kecil Dan Dia Berat Badannya Melebihi Normal Masih Makan Pula Seperti Itu Ini Bisa Menjadi Renungan Buat Kita Semua Bahwa Sebenarnya Kondisi Sehat Dan Sakit Seperti Apa Ini Adalah Gambaran Gambaran Yang Ingin Menjadi Apersepsi Saya Sebelum Kita Membahas Tentang Mata Kuliah Konsep Sehat Sakit Lanjut Sekarang Kita Lihat Dulu Menurut WHO Tahun 1974 Yang Dinamakan Sehat Adalah Keadaan Utuh Secara Fisik Just Money Mental Dan Sosial Dan Bukan Hanya Suatu Keadaan Yang Bebas Dari Penyakit Cacat Dan Kelemahan Nah Ini Definisi WHO 74 Sekarang Sudah 2020 Banyak Sekali Mungkin Yang Perlu Kita Kritisi Dari Definisi Sehat 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 Meskipun Itu Dari Badan Dunia Karena Ternyata Kita Bisa Melihat Dari Gambar Gambar Sebelumnya Ada Orang Yang Secara Fisik Sehat Tapi Ternyata Ada Kekurangan Misalnya Pada Pasien-pasien Gangguan Jiwa Kita Bisa Melihat Banyak Orang Gangguan Jiwa Secara Fisik Kelihatannya Mereka Baik-baik Saja Tetapi Ternyata Mengalami Gangguan Jiwa Ini Tidak Termasuk Pada Definisi Sehat Pun Ketika Kita Melihat Ada Orang Yang Kekurangan Secara Fisik Tetapi Mereka Tetap Bisa Produktif Berarti Tidak Juga Bisa Definisi Ini Bisa Mencakup Hal Itu Karena Banyak Orang Yang Secara Fisik Mungkin Kekurangan Tapi Mereka Punya Spiritualitas Tinggi Punya Semangat Tinggi Punya Daya Kreativitas Yang Tinggi Ini Kita Bahas Tentang Definisi Sehat Kemudian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 Tentang Kesehatan Keadaan Sejahtera Yang disebut Sehat Adalah Keadaan Sejahtera Dari Badan Jiwa Dan Sosial Yang Memungkinkan Orang Hidup Produktif Secara Sosial Dan Ekonomis Ini Juga Masih Perlu Meskipun Ini Sudah Sering Dibahas Juga Untuk Undang-Undang Nomor 23 Ini Akan Tetapi Tidak Ada Salahnya Ketika Kita Mengkritisi Karena Kalau Menurut Saya Sendiri Batasan Produktif Secara Sosial Dan Ekonomi Ini Juga Tidak Hanya Menjadi Patokan Sejahtera Itu Tidak Hanya Dari Sisi Ekonomis Dan Sosial Tapi Juga Sisi Yang Lainnya Namun Disini Sudah Lebih Lengkap Kalau Menurut Saya Karena Keadaan Sejahtera Dilihat Dari Badan Jiwa Jiwanya Sejahtera Secara Hubungan Sosial Sejahtera Yang Memungkinkan Orang Tersebut Bisa Hidup Produktif Artinya Menghasilkan Apapun Tidak Menghasilkan Uang Tapi Menghasilkan Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Dirinya Dan Orang Lain Selanjutnya Kesehatan Definisi Kesehatan Adalah Keadaan Sehat Fisik Keadaan Sehat Baik Secara Fisik Mental Spiritual Maupun Sosial Yang Memungkinkan Setiap Orang Untuk Hidup Produktif Secara Sosial Dan Ekonomi Ini Revisi Dari Tahun Sebelumnya Bangulung Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Berikutnya Menurut Tepkin Definisi Sehat Adalah Suatu Keadaan Keseimbangan Yang Dinamis Antara Bentuk Dan Fungsi Tubuh Yang Dapat Mengadakan Penyesuaian Sehingga Tubuh Dapat Mengatasi Gangguan Dari Luar Ini Fokusnya Ke Bentuk Dan Fungsi Tubuh Menurut Saya Tidak Hanya Bentuk Dan Fungsinya Berikutnya Menurut Seidiali Sehat Adalah Suatu Kondisi Seimbang Antara Status Kesehatan Biologis Psikologis Sosial Spiritual Yang Memungkinkan Orang Tersebut Hidup Mandiri Dan Produktif Ini Disini Bedanya Di Kata-kata Mandiri 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 Itu Yang Seperti Apa Kalau Sosial Yang Seperti Apa Jadi Sebenarnya Ada Secara Fungsi Secara Dependent Dan Independent Antara Orang-orang Yang Disebut Sehat Ini Sehat Mental Kalau Tadi Lebih Menyoroti Fisik Kalau Disini Ada Sehat Mental Adalah Kondisi Memungkinkan Berkembangnya Fisik Interaktual Emosional Yang optimal Dari Seseorang Dan Perkembangan Ini Sejalan Selaras Dengan Keadaan Orang Lain Ini Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 61 Kemudian Sehat Sosial Dikatakan Sehat Sosial Adalah Perkehidupan Dalam Masyarakat Dimana Perkehidupan Ini Harus Sedemikian Rupa Sehingga Setiap Peluarga Negara Mempunyai Cukup Kemampuan Untuk Memelihara Memajukan Kehidupan Sendiri Dan Keluarganya Dalam Masyarakat Yang Yang Memungkinkannya Bekerja Beristirahat Serta Menikmati Hiburan Pada Waktunya Ini Secara Sosial Disebut Sehat Secara Sosial Manakala Punya Cukup Kemampuan Memelihara Diri Sendiri Dan Juga Keluarganya Dan Bisa Terus Bekerja Bisa Beristirahat Dan Bisa Menikmati Hiburan Pada Waktunya Itu Disebut Sehat Sosial Sehat Fisik Disebut Sehat Fisik Adalah Ketika Suatu Keadaan Bentuk Fisik Dan Faalnya Tidak Mengalami Gangguan Sehingga Memungkinkan Berkembangnya Mental Dan Sosial Untuk Dapat Melaksanakan Kegiatan Sehari-hari Dengan Normal Sehat Fisik Dalam Artian Utuh Kalau Tadi Di Gambar-gambar Sebelumnya Kita Bisa Melihat Ada Orang Yang Tidak Punya Kaki Itu Tidak Bisa Dikatakan Sehat Fisik Karena Kalau Masuk Ke Definisi Ini Bentuknya Harus Sesuai Sehingga Memungkinkan Orang Tersebut Bisa Hidup Secara Normal Artinya Kadang Karena Ada Beberapa Orang-orang Yang Dilahirkan Dengan Catat Terus Kemudian Dia Mengalami Konsep Dede Yang Apa Dirinya Tidak Beruntung Dan Sebagainya Nah Ketika Orang Sudah Mempunyai Perasaan Perasaan Seperti Ini Berarti Dia Mengalami Gangguan Dalam Perkembangan Mentalnya Seperti Itu Artinya Bentuk Fisik Juga Akan Mendukung Terhadap Status Sehat Terutama Yang Dinamakan Status Sehat Fisik Berikutnya Konsep Sakit Kalau Tadi Kita Bisa Melihat Konsep Sehat Sekarang Bagaimana Dengan Kondisi Sakit 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 Menurut Pepkin Adalah Suatu Keadaan Yang Tidak Menyenangkan Yang Menimpa Seseorang Sehingga Menimbulkan Gangguan Dalam Aktivitas Sehari-hari Baik Fisik Mental Maupun Sosial Jadi Kalau Kita Hanya Bersin Bersin Batuk Tapi Masih Bisa Melakukan Kebutuhan Aktivitas Sehari-hari Mentalnya Juga Masih Bagus Tidak Emosian Dan Masih Bisa Berhubungan Dengan Orang Lain Berarti Belum Masuk Kondisi Sakit Ini Berikutnya Menurut Webster Sakit Adalah Keadaan Tubuh Yang Melemah Apalagi Dalam Kondisi Seperti Sekarang Ini Jangan Sampai Kondisinya Kondisi Tubuh Kita Melemah Hanya Karena Kita Merasa Terlalu Khawatir Atau Cemas Perlebihan Dengan Adanya Larangan Untuk Tetap Di rumah Dan Sebagainya Bisa Jadi Kita Belum Sakit Maka Tetapi Mental Kita Sudah Sakit Duluan Karena Tadi Merasa Lemah Dan Sebagainya Berikutnya Menurut Kleinman Gangguan Sakit Adalah Gangguan Fungsi Atau Adaptasi Dari Proses Biologi Dan Psikologi Dari Seorang Nah Ini Lebih Ke Arah Proses Adaptasi Namanya Proses Adaptasi Biasanya Awal Awal Itu Ada Yang Belum Bisa Beradaptasi Makanya Butuh Sakit Dulu Sakit Baru Kemudian Bisa Sehat Dari Perkembangan Wabah Yang Terjadi Di Negara Kita Ada Beberapa Kasus Yang Diberitakan Medsos Ada Yang Sudah Terjangkit COVID-19 Tapi Bisa Sembuh Berarti Bisa Jadi Orang Tersebut Sudah Mampu Beradaptasi Atau Bisa Meningkatkan Kembali Staminanya Sehingga Virusnya Kemudian Bisa Melemah Berikutnya Menurut Seidi Ali Tahun 1998 Sakit Adalah Suatu Keadaan Yang Mengganggu Keseimbangan Status Kesehatan Biologis Sosial Psikologis Dan Spiritual Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Tubuh Disini Sudah Ada Penambahan Tidak Hanya Gangguan Biologis Dan Sosial Tetapi Psikologis Dan Spiritual Spiritual Ini Menjadi Salah Satu Bagian Dari Kita Sebagai Manusia Memang Tidak Bisa Terlihat Secara Kasak Mata Tapi Hanya Bisa Dirasakan Misalnya Orang Itu Semangat Orang Itu Penuh Percaya Diri Dan Sebagainya Itu Bisa Memperlihatkan Kondisi Spiritual Dari Seseorang Kemudian Kesakitan Apa yang dirasakan Saat Dia Pergi Ke dokter Sedangkan Penyakit Adalah Hasil Yang Didapat Sepulang Dia Dari Dokter Ini Definisi Kesakitan Kesakitan Itu Berarti Ini Mungkin Agak Sedikit Terdengar Agak Lucu Dan Aneh Jadi Orang Yang Sakit Itu Ternyata Ketika Dia Sudah Pulang Dari Dokter Oh Ya Kamu Dinyatakan Sakit Kalau Dokter Tidak Mengatakan Seperti Itu Bisa Jadi Orang Tersebut Belum Merasa Sakit Nah Ini Yang Disoroti Di Pengertian Ini Berikutnya Menurut Salan 88 Disebut Kondisi Sakit Adalah Reaksi Personal Interpersonal Kultural Atau Perasaan Kurang Nyaman Akibat Dari Adanya Penyakit Ini Lebih Menyoroti Pada Respon Atau Reaksinya Ketika Seseorang Itu Mengalami Sakit Jadi Kalau Tidak Ada Reaksi Tidak Ada Respon Berarti Bisa Dibilang Orang Tersebut Sehat Mungkin Untuk Penjelasan Reaksi Personal Ini Secara Personal Tidak Ada Batuk Demam Dan Sebagainya Bisa Jadi Masuk Kategori Ini Kemudian Interpersonal Tidak Dibatasi Seperti Sekarang Ini Ada Sosial Distan Dan Sebagainya Kultural Juga Sama Kemudian Perasaan Kurang Nyaman Ini Definisi Sakit Menurut Salan Bagaimana Hubungannya Dengan Kondisi Saat Ini Berarti Tidak Sesuai Dengan Definisi Ini Artinya Kita 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 Maaf Jadi Sama Dengan Kondisi Saat Ini Pengertian Salan Ini Tentang Sakit Dimana Kita Dalam Kondisi Terkena Wabah Di Sekeliling Kita Banyak Wabah Dan Sebagainya Oke Kemudian Menurut Saidi Ali Perasaan Yang Tidak Nyaman Seorang Yang Mendurungnya Untuk Memeriksakan Kesehatan Mencari Pengobatan Dan Perawatan Sekarang Kita Soroti Tentang Sakit Dan Penyakit Kita Lihat Disini Ada Bagan Dimana Menghubungkan Antara Sakit Dan Penyakit Disini Sakit Dinyatakan Sakit Dan Penyakit Adalah Ketika Si Sakit Ini Kemudian Penyakit Satu Negatif Dua Kemudian Jadi Ini Penyakit A Keadaan Yang Bersifat Objektif Sedangkan Sakit Adalah Suatu Keadaan Yang Bersifat Subjektif Dikatakan Subjektif Adalah Ketika Hanya Dirasakan Oleh Pasien Itu Saja Sementara Kalau Dikatakan Penyakit Itu Sudah Ada Data-datanya Yang Bisa Dibuktikan Secara Misalnya Laboratorium Kemudian Ronsen Dan Sebagainya Artinya Artinya Orang Yang Merasa Sakit Ya Positif Ya Ketika Penyakitnya Juga Positif Tapi Kalau Secara Penyakit Ternyata Negatif Ya Berarti Orang Tersebut Bisa Dikatakan Dalam Kategori Psikosomatis Ya Artinya Cuma Dia Saja Yang Merasakan Dan Tidak Bisa Dibuktikan Secara Medis Kemudian Dinyatakan Tidak Misalnya Si pasien Ini Dia Positif Sementara Secara Penyakit Wah Banyak Tapi Orang Tersebut Merasa Tidak Sakit Ya Nah Ini Seperti Ini Jadi Orang Yang Merasa Sakit Ya Sekali Lagi Dikatakan Sakit Adalah Suatu Keadaan Yang Subjektif Subjektif Ya Subjektif Bukan Objektif Kalau Penyakit Itu Sudah Objektif Artinya Sudah Didukung Dengan Data Data Atau Keterangan Keterangan Baik Dari Pemeriksaan Lab Dan Sebagainya Berikutnya Faktor Yang Pengaruhi Kesehatan Menurut H.L. Blum H.L. Blum Ini Seorang Tokoh Kesehatan Dimana Beliau Menyoroti Bagaimana Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kesehatan Dinyatakan Atau Dikatakan Seorang Mempunyai Status Kesehatan Dipengaruhi Oleh Keturunan Pelayanan Kesehatan Berlaku Dan Lingkungan Nah Di Atas Ketika Status Kesehatan Dipengaruhi Oleh Keturunan Nah Ini Misalnya Pada Penyakit-penyakit Herediter Ada Hipertensi Jantung Kemudian Diabetes Melitus Adalah Beberapa Contoh Penyakit Yang Dipengaruhi Oleh Keturunan Artinya Jika Seseorang Mempunyai Keturunan Dengan Penyakit-penyakit Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Penyakit Herediter Dia Mempunyai Resiko Untuk Terjadinya Status Sakit Kemudian Perilaku Perilaku Kalau ini secara Intern Kemudian Ini Juga Kepasiennya Internal Faktor internal Berlaku Misalnya Kalau Seperti sekarang Tidak Mau Mencuci tangan Secara teratur Padahal Sudah ada Himuan Tidak Menjaga Kesehatan Dan sebagainya Bisa Karena Tadi Orang-orang Yang mudik Sampai Kemudian Membawa Virus Corona Tadi Karena Berlakunya Tidak Mentaati Aturan Yang Ada Kemudian Pelayanan Kesehatan Semakin Mudah Menjangkau Pelayanan Kesehatan Biasanya Orang Akan Lebih Prepare Misalnya Sedikit Sakit Merasa Tidak Enak Badan Dia Langsung Ke Pelayanan Kesehatan Dengan Begitu Dia Akan Cepat Mengatasi Sakitnya Karena Dekat Tapi Kalau Jauh Misalnya Itu Menyebabkan Orang Menjadi Malas Berobat Dan Sebagainya Ini Juga Mempengaruhi Status Kesehatannya Yang Terakhir Ada Lingkungan Lingkungan Ini Bisa Berupa Lingkungan Fisik Bisa Sosial Ekonomi Budaya Dan Sebagainya Secara Fisik Misalnya Seseorang Mudah Terkena Diari Ternyata Dari Lingkungannya Tidak Terjaga Kesehatan Lingkungannya Buang Sampah Sembarangan Dan Sebagainya Berarti Ini Dilihat Dari Lingkungan Fisik Kemudian Sosial Sosial Sama Ketika Di Sebuah Daerah Itu Tidak Bisa Mengatur Warganya Untuk Menjaga Kesehatan Misalnya Buang Sampah Sembarangan Dan Sebagainya Dan Tidak Ada Peraturan Yang Mengatur Akan Hal Itu Artinya Lingkungan Tersebut Tidak Mendukung Seseorang Untuk Mencapai Status Kesehatannya Kemudian Secara Ekonomi Secara Ekonomi Mestinya Kita Untuk Sehat Bisa Menyediakan Makanan Berdisi Akan Tetapi Karena Ekonominya Rendah Sehingga Dia Tidak Bisa Menyediakan Menu Empat Sehat Yang Sempurna Ini Juga Mempengaruhi Status Kesehatan Kemudian Budaya Misalnya Dulu Dulu Orang Desa Itu BAB Di Semerang Tempat Di Sungai Dan Sebagainya Akhirnya Di Daerah Tersebut Sering Terkenal Wabah Diare Dan Sebagainya Artinya Fisik Baik Fisik Sosial Ekonomi Budaya Akan Juga Mempengaruhi Terhadap Status Kesehatan Seseorang Berikut Beberapa Teori Yang Menyoroti Tentang Model Sehat Sakit Sehat Sakit Menurut Newman Ini Tahun 1990 Dikatakan Sehat Dalam Suatu Rentang Merupakan Tingkat Kesejahteraan Klien Pada Waktu Tertentu Yang Terdapat Dalam Rentang Dan Kondisi Sejahtera Yang Optimal Dengan Energi Yang Paling Maksimal Sampai Kondisi Kematian Yang Menandakan Habisnya Energi Total Berikutnya Model Kesejahteraan Tingkat Tinggi Model Yang Dikembangkan Oleh Dan Tahun 1977 Ini Berorientasi Pada Cara Memaksimalkan Potensi Sehat Pada Individu Melalui Perubahan Berlaku Ada Intervensi Keperawatan Yang Diberikan Diharapkan Membantu Klien Mengubah Berlaku Tertentu Yang Mengandung Resiko Tinggi Terhadap Kesehatan Jika Perlakunya Berhasil Dirubah Maka Apa Namanya Bisa Dilihat Dari Bagaimana Perawatan Nansia Keperawatan Keluarga Dan Komunitas Ini Lebih Bisa Ditingkatkan Karena Ini Orientasinya Pada Perubahan Perlaku Ada pun Model Sehat Sakit Menurut Agen Penjamu Lingkungan Ini Teori Level Sehat Dan Sakit Individu Atau Kelompok Ditentukan Oleh Hubungan Dinamis Antara Agen Penjamu Dan Lingkungan Agen Itu Penyakit Ini Individunya Penjamu Itu Penyakitnya Dan Lingkungan Yang Tadi Seperti Kita Bahas Di Awal Ini Sudah Kita Bahas Tadi Rentan Terpapar Jika Sakit Kerentanan Ia Terpapar Juga Ia Rentan Misalnya Dia Tidak Bisa Menjaga Tidak Patuh Cuci Tangan Dan Sebagainya Buang Sampah Sembarangan Dan Sebagainya Atau Secara Fisik Secara Fisik Dia Punya Liwayat Penyakit Tertentu Dan Kemudian Terpapar Oleh Misalnya Virus Sekarang Saya Contohkan Terkena Virus Corona Kalau Mudah Terpapar Kemudian Dia Punya Faktor Kerentanan Maka Satusnya Akan Sakit Ada pun Misalnya Kita Rentan Tapi Kita Menjaga Untuk Tidak Terpapar Ada Kemungkinan Kita Tetap Sehat Selanjutnya Yang Ini Satus Kerentanannya Tidak Jadi Dia Secara Fisik Mungkin Sehat Tetapi Kemudian Secara Ini Retan Dia Misalnya Untuk Kerentanan Itu Kita Contohkan Orang Yang Apa Namanya Bukan Lansia Orang Muda Dan Sebagainya Tidak Punya Penyakit Bawaan Dan Sebagainya Akan Tetapi Karena Dia Ngeyel Karena Misalnya Orang Tersebut Tidak Cuci Tangan Tidak Mentaati Peraturan Yang Dihimbaukan Oleh Pemerintah Akhirnya Terpapar Jadi Orang Tersebut Mengalami Kondisi Seh Apa Rentan Tidak Keterpaparan Juga Apa Keterpaparan Iya Bisa Jadi Dia Tetap Sehat Ya Tapi Bisa Jadi Karena Tidak Ada Kerentanan Ya Dia Walaupun Terpapar Dia Tetap Sehat Kemudian Jika Terpapar Juga Tidak Rentan Juga Tidak Dia Dalam Kondisi Tetap Sehat Nah Ini adalah Bagian Yang Menunjukkan Sehat Ketika Tiga Faktor Dalam Kondisi Seimbang Tingkah Laku Sehat Sakit Tadi Ya Lingkungan Ya Lingkungannya Seimbang Sakit Adalah Ketika Daya Tahan Hose Menurun Ya Ini Hose Ya Ini Penjamunya Ada pun Sakit Adalah Kemampuan Hama Penyakit Meningkat 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 Ini penyakitnya Meningkat Sehingga Orangnya Kemudian Menjadi Sakit Berikutnya Lingkungan Nah ini Lingkungan Berubah Menjadi Negatif Ketika Lingkungannya Menjadi Negatif Bisa Jadi Tetap Orang tersebut Mengalami Sakit Kemudian Riwayat Perjalanan Penyakit Pada Manusia Ini Pastinya Sudah Saat Ini Sudah Bisa Lebih Dipahami Oleh Teman-teman Semuanya Artinya Pada Kondisi Sakit Orang Itu Menunjukkan Beberapa Respon Interaksi Agen Hose Dan Environment Antara Interaksi Manusia Dengan Agen Misalnya Virus Bakteri Dan Sebagainya Dan Juga Lingkungan Ini Menjadi Faktor Yang Kita Soroti Ketika Orang Mengalami Sakit Itu Diawali Dari Jaringan Atau Tubuh Yang Berubah Fungsi Alat Imun Kita Menurun Misalnya Kemudian Timbul Tanda Dan Gejala Kalau Covid Itu Batuk Demam Batuk Demam Dan Sesak Napas Misalnya Kemudian Dinyatakan Sakit Fungsi Organ Ada yang Terganggu Kalau Tidak Tertangani Bisa Menyebabkan Cacat Atau Kronis Atau Bahkan Mati Kalau Dengan Penyakit Penyakit Seperti Virus Ini Mungkin Tidak Tidak Bercacat Tapi Langsung Bisa Meninggal Ketika Tidak Bisa Ditangani Tidak Kita Bisa Melihat Bagaimana Perkembangan Pasien Nah Ini Sebagai Gambaran Perjalanan Penyakit DPD Ini Sulu Tubuhnya Tinggi Kemudian Rendah Banyak Orang Menganggap Ketika Sulu Tubuhnya Turun Itu Dia Sudah Sembuh Padahal Ini Masa-masa Kritis Masa-masa Kritis Yang Harus Segera Tertangani Kalau Tidak Bisa Berlanjut Ke Masa Berikutnya Dan Ini Akan Lebih Parah Ini Tentang Prepariveness Dari Kondisi Sakit Ini Kondisi Baru Timbul Kejala Kemudian Ada Respon Ada Rehabilitasi Dan Mitigasi Mitigasi Ini Lebih ke Arah Pencegahan Dalam Dunia Kesehatan Tahapan Tahapan Ini Menjadi Tahapan Yang Yang Harus Dipahami Dan Dipelajari Bersama Oleh Semua Tenaga Kesehatan Karena Setiap Terjadi Kondisi Sakit Itu Itu Pasti Akan Mengalami Tahapan Tahapan Ini Sudah Mulainya Masuk Penyakit Kemudian Munculnya Gejala Sampai Kemudian Tahap Rehabilitasi Pemulihan Pengobatan Pengobatan Pemulihan Dan Sebagainya Untuk Semua Proses Ini Membutuhkan Waktu Biaya Kesiapan Dari Manusianya Itu Sendiri Kemudian Ada Nilai-nilai Contohnya Apa Soal Nilai Seperti Sekarang Inilah Banyak Orang Yang Kemudian Merasa Ketakutan Merasa Virus Corona Itu Menjadi Sebuah Momok Yang Harus Benar-benar Dihindari Sehingga Bisa jadi Ketika Tidak Dibarengi Dengan Nilai Kehidupan Yang Bisa Lebih Menenangkan Dia Menjadi Lebih Stres Dan Akhirnya Bisa Jatuh Sakit Kemudian Sistem Sistem Kalau Bicara Penyakit Dekatkan Dengan Sistem Itu Kaitannya Nanti Bisa Ke Negara Bagaimana Negara Itu Mengatasi Berbagai Macam Kondisi Yang Akhirnya Tadi Kita Bisa Melihat Di Medsos Ada Orang Yang Marah Marah Karena Dilarang Jualan Karena Harus Tetap Di Rumah Sementara Keputuhan Pokok Semakin Meningkat Dan Sebagainya Ketika Sistem Sebuah Negara Itu Tidak Bisa Mengatasi Masalah Masalah Ekonomi Nantinya Juga Akan Berdampak Pada Masalah Tadi Penyakit Dan Sebagainya Wabahnya Belum Teratasi Dampak Dari Adanya Wabah Belum Teratasi Ini Menjadi Masalah Yang Akan Semakin Membuat Kondisi Yang Tidak Menyebabkan Pemulihan Untuk Itu Sebenarnya Dalam Kondisi Seperti Saat Ini Mitigasi Itu Dilaksanakan Sebenarnya Sebelum Sebelum Mengatasi Sebelum Ada Wabah Pencegahan Ini Lebih ke Arah Fase Fase Apa Namanya Pencegahan Oke Ini Gambaran Singkat Tentang Kondisi Sehat 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 Nutrisinya Baik Istirahatnya Cukup Cukup Tidak Berlebihan Kemudian Olahraga Juga Cukup Mental Sosial Rohani Juga Memadai Dan juga Lingkungan Yang Mendukung Adanya Ketidakseimbangan Dari Faktor Faktor Inilah Yang Akan Mengakibatkan Sakit Jika Orang Sakit Kemudian Nutrisi Istirahat Obat Itu Merupakan Pemulihan Untuk Menuju Kondisi Sehat Seperti Setiakala Nah Strategi Apa Yang Membantu Kita Agar Tetap Tenang Bahkan Apakah Anda Sadar Saat Ketegangan Itu Merayap Kedalam Tubuh Tubuh Anda Bagaimana Yang Harus Kita Lakukan Contohnya Sekarang Ini Jangan Jauh Jauh Bagaimana Kita Merespon Terhadap Kondisi Wabah Di Negara Kita Apakah Dengan Marah Marah Apakah Kita Sadar Bahwa Ketegangan Yang Muncul Dari Kita Stress Yang Muncul Dari Kita Yang Berlebihan Justru Itulah Yang Akan Mengundang Penyakit Itu Datang Oke Oleh Karenanya Kita Membutuh Paham Bagaimana Caranya Apa Atau Bagaimana Mencegah Penyakit Itu Disini Ada Beberapa Tahap Dikatakan Sebagai Tahap-tahap Pencegahan Penyakit Ada Stake of Suspensibility Merupakan Tindakan Tindakan Primer Lebih Karena Pencegahan Mengurangi Resiko Misalnya Penyuluhan Dan Sebagainya Himbauan Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Ada Di Tahap Ini Kemudian Incubation Period Atau Ketika Seseorang Sudah Mengalami Kejala Sakit Ini Masih Subclinic Disease Jadi Baru Misalnya Kalau Sekarang ODP Orang Dengan Pengawasan Karena Dia Punya Riwayat Pempergian Dan Sebagainya Nah Ini Masuk Ke Tahap Sekundari Prevention Tahap Sekundari Dari Penjegahan Adanya Pengurangan Durasi Dan Severity Jadi Dia Butuh Di isolasi Dan Sebagainya Butuh Pengawasan Kemudian Masuk Ke Tahap Berikutnya Masuk Ke Time Of Diagnosis Tahap Ini Sudah Masuk Ke Tahap Clinical Disease Artinya Sudah Masuk Ke Prevention Tersier Pencegahan Tersier Ini Di sini Terjadi Yang Namanya Reduce Complication Bagaimana Sedapat Mungkin Kita Mengurangi Komplikasi Dan Kecacatan Kalau Sudah Dinyatakan Positif Misalnya Bagaimana Si pasien Ini Terus Kita Dukung Untuk Sehat Dengan Cara Isolasi Nutrisi Dan Istirahat Yang Mencukupi Alhasil Ada Beberapa Juga Yang Dinyatakan Sudah Sembuh Dari COVID-19 Ini Menjadi Kasus Yang Menarik Yang Bisa Kita Jadikan Contoh Pada Saat Ini Berikutnya Stake Of Recovery Recovery Ini Tahap Yang Bisa Memperlihatkan Kepada Tahap Berikutnya Dari Kondisi Sakit Ketika Di Kondisi Klinikalisis Ini Tidak Tertangani Akan Berakibat Adanya Kecacatan Atau Kematian Ini Yang Kita Bahas Sebelum Ini Adalah Merupakan Level Of Prevention Ini Bisa Kita Lihat Dari Bagian Ini Pre-patokinesis Kemudian Underlying Condition Premodial Prevention Tahap Tahapan Ini Sudah Dibahas Di Pertemuan Pertemuan Di Mata Kuliah Yang Lain Waktu Semester Satu Ada Primary Prevention Secondary Prevention Tersiari Tadi Yang Sudah Kita Bahas Di Awal Bagaimana Membentuk Team One Team Komunitas Berbagi Sehat Indonesia Misalnya Ini Menjadi Sebuah Contoh Bagi Kita Bagaimana Upaya Prevensi Upaya Pencegahan Terhadap Suatu Penyakit Itu Sangat Dibutuhkan Saat Ini Kita Butuh Dukungan Bersama Satu Dengan Yang Lainnya Keluarga Kemudian Masyarakat Bagaimana Untuk Tetap Menjaga Kesehatan Saling Bantu Membantu Saling Dukung Agar Penyebaran COVID-19 Ini Tidak Menjadi Semakin Merajalilah Healthy Life Akan Sangat Bisa Kita Capai Manakala Kita Menjaga Kesehatan Dari Sisi Pola Makan Pola Aktivitas Ya Aktivitas Yang Teratur Kemudian Bagaimana Kita Mengurangi Stress Dengan Baik Dan Drink 20 Of Weather Jadi Ini Apa Namanya Menjaga Asupan Minum Yang Sehat Ya Bagaimana Menjaga Kesehatan Dan Keseimbangan Faktor-faktor Ini Agar Kita Tetap Dalam Kondisi Sehat Baik Untuk Materi Konsep Sehat Sakit Saya Cukupkan Di Sini Semoga Bermanfaat Tetap Jaga Kesehatan Tetap Stay At Home Ya Banyak Berdoa Dan Semoga Kita Senantiasa Dalam Lindungannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh